Halo teman-teman semua kembali lagi di channel keluarga Purnama Kali ini kita lagi mau staycation ke salah satu penginapan yang ada di puncak yaitu ke lembah safari Lokasi lembah safarinya ada di jalan Taman Safari Ciberem Cisarua Kabupaten Bogor Kalau kita dari arah Jakarta kita lewat tol Jogorawi terus bisa keluar di pintu tol Ciawi dan kita bisa ambil jalur yang menuju arah puncak ya Lokasinya dekat dengan Taman Safari tepatnya sebelum pintu masuk Taman Safari nya ya Tempat penginapan ini asri banget teman-teman karena letaknya di tengah-tengah hutan pinus yang bikin suasana lebih teduh dan lebih sejuk lagi Penasaran sama view dan penginapan disana? Jadi tonton videonya sampai habis ya untuk tahu info lengkapnya Dan jangan lupa untuk selalu dukung kita dengan cara subscribe, like, komen dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya Akhirnya kita sudah sampai di hotel lembah safarinya Kalau teman-teman mau tahu info update dan kontak untuk pemesanan kamarnya bisa ke Instagramnya di at lembah safari Dan ini adalah bagian depan pintu masuk lembah safarinya Suasana disini sudah kelihatan sejuk banget ya teman-teman karena dikelilingi pohon pinus dan pepohonan yang sangat hijau Di sebelah kiri pintu masuk merupakan area parkir yang bisa digunakan pengunjung untuk memarkirkan kendaraannya Tapi kalau kita mau parkir dekat dengan kamar atau penginapan kita juga sudah disediakan lahan parkir di dekat penginapannya ya Di sebelah kanan pintu masuk terdapat resepsionis jadi kalau kita mau check in bisa disini ya Di lembah safari ini sudah tersedia fasilitas yang cukup lengkap seperti ada kolam renang Dan kolam renang ini bisa digunakan untuk semua pengunjung yang menginap disini ya Disini terdapat kolam renang anak dan dewasa Untuk kolam renang dewasanya memiliki kedalaman 2 meter Tapi jangan khawatir disini juga terdapat kolam renang untuk anaknya Jadi bisa banget ya buat kita ajak anak-anak dan keluarga untuk berenang di kolam renang ini Selain kolam renang disini juga terdapat area bermain anak mulai dari perosotan, ayunan, dan lain-lain Walaupun penginapan dan fasilitas disini sudah kelihatan lama Tapi view hijau dan hutan pinus disini buat suasananya asri banget Disini ada dua spot area bermain anaknya Untuk area bermain anak tadi lokasinya dekat dengan tipe pinus Dan untuk spot bermain anak ini lokasinya dekat dengan tipe cengkeh ya Disini juga tersedia aula besar dan kecil yang bisa digunakan pengunjung untuk berbagai acara Mulai dari acara gathering, meeting, dan lain-lain Terdapat juga gazebo yang bisa digunakan pengunjung untuk duduk-duduk santai ya Ada juga fasilitas berkuda Jadi dengan membayar Rp30.000 untuk satu kali putaran Kita sudah bisa berkeliling melihat penginapan dan view yang ada di hotel lembah safarinya Di sini juga terdapat area outbound yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan Mulai dari gathering, training, dan berbagai acara lainnya Terdapat juga lapangan tenis yang bisa digunakan pengunjung untuk berolahraga bersama keluarga ataupun teman-teman ya Selanjutnya, yuk kita eksplor ada tipe penginapan apa aja di lembah safarinya Tipe penginapan yang pertama yaitu ada tipe kina Dan ini dia harganya Selanjutnya ada tipe lada yang terdiri dari dua kamar dan satu kamar Selanjutnya ada tipe sereh yang terdiri dari dua kamar dan satu kamar juga ya Selanjutnya penginapan ini letaknya masih berdampingan dengan penginapan sebelumnya Yaitu tipe tebu yang terdiri dari dua kamar dan satu kamar Dan ini dia harganya Selanjutnya ada tipe coklat yang memiliki tiga kamar Harganya untuk weekdays Rp1.050.000 per malam Dan untuk weekend harganya Rp1.400.000 per malamnya Selanjutnya ada tipe kopi yang memiliki tiga kamar Untuk weekdays harganya Rp1.050.000 per malam Dan untuk weekend harganya Rp1.400.000 per malamnya Selanjutnya ada tipe teh yang memiliki tiga kamar Dan harganya masih sama dengan tipe sebelumnya Untuk weekdays Rp1.050.000 per malam Dan untuk weekend harganya Rp1.400.000 per malamnya Dan ini dia view di bagian dalamnya Selanjutnya ada tipe pinus Dan untuk weekdays harganya Rp350.000 per malam Dan untuk weekend harganya Rp3.050.000 per malamnya Tipe selanjutnya yaitu tipe tembakau Yang memiliki empat kamar Harganya untuk weekdays dan weekend Rp1.800.000 per malamnya Selanjutnya ada tipe cengkeh Yang memiliki lima kamar Harganya untuk weekdays dan weekend Rp2.050.000 per malamnya Karena kita nginepnya rombongan Bareng sama keluarga besar Jadi kita milih yang tipe cengkeh Untuk tipe cengkeh dan tembakau Bangunannya gak tingkat Jadi lumayan aman Kalau misalkan kita bawa anak-anak Untuk nginep disini Untuk bangunan penginapan disini Merupakan bangunan lama ya Tapi walaupun bangunan lama Untuk kebersihannya sangat terjaga Dan termaintain dengan baik Selanjutnya yuk kita lihat Ada fasilitas apa aja Di tipe penginapan cengkeh ini Dan ini dia penampakan ruang tamunya Untuk ruang tamu Di tipe cengkeh ini cukup luas ya Karena kapasitas untuk tipe cengkeh ini Yaitu 10 orang Di ruang tamu ini Masih diasi oleh ornamen Dan penapenik yang tradisional ya Kayak bangku Dan mejanya masih terbuat dari bambu gitu Selain itu disini juga tersedia Fasilitas lainnya Seperti sudah tersedia TV Wifi Washtafel Dan kitchen Untuk tipe cengkeh ini Sudah termasuk Dapat sarapan Untuk 10 orang ya Tipe cengkeh ini Memiliki 5 kamar Dan ini dia kamarnya Di dalam kamarnya Sudah tersedia 2 single bed Dan 4 buah bantal Selain itu Disini juga sudah tersedia Meja Untuk menaruh barang-barang ya Selanjutnya Ini adalah view kamar mandi Yang ada di tipe cengkehnya Yang ada di tipe cengkehnya Disini terdapat 2 kamar mandi Dan setiap kamar mandinya Sudah dilengkapi Washtafel Dan air panasnya Berfungsi dengan baik ya Sudah tersedia juga Shower Kloset duduk Dan sabun mandi Yang disediakan oleh pihak hotelnya ya Selanjutnya Disini juga terdapat Fasilitas karaoke Yang bisa kita sewa Dan harganya Yaitu 250 ribu rupiah Per sewanya Karena suasana malam Disini dingin banget Selanjutnya Kita mau bakar-bakar nih Teman-teman Untuk panggangannya Sudah disediakan Disini Jadi kita tinggal Bawa arang Dan bahan bakar-bakarnya Aja Dari rumah Kayak sosis Otak-otak Dan jagung Untuk penerangan Pas malam hari Di sekitar penginapan Dan area jalannya Kurang banget ya Teman-teman Semoga Kedepannya Ada penambahan Untuk lampu jalannya Jadi area sekitar penginapannya Tidak terlalu gelap ya Dan ini dia View pagi Di lembah safarinya Karena pagi ini Cerah banget Akhirnya Kita bikin Acara Lomba Buat seru-seruan gitu Oke teman-teman Setelah kita Nginep di hotel Lembah safari ini Menurut kita Harga penginapan Disini Cukup terjangkau Dengan fasilitas Penginapan Yang cukup lengkap Untuk suasana disini Asri Dan pas banget Buat dijadikan Tempat untuk Kumpul-kumpul Bareng keluarga ya Tapi sayang banget Pas malam hari Penerangan disini Kurang banget ya Teman-teman Semoga Kedepannya Akan ada Penambahan Lampu Untuk jalannya Supaya Suasana malam hari Disini Lebih terang lagi Oke teman-teman Sekian dulu ya Untuk video kali ini Terima kasih ya Sudah menonton Semoga Videonya Menginspirasi Dan bermanfaat Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Bye